Dan pemirsa beralih ke informasi lain, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Akabu Min Raka, menggelar open house di Logi, Gangturung, Solo, Jawa Tengah. Dan untuk informasi terkini, kita langsung bergabung dengan kontributor Metro TV, ada Arif Nuryanto langsung dari Logi, Gangturung, di Surakata, Jawa Tengah. Arif, situasi terkini dari open house yang digelar oleh Gibran, seperti apa bisa dapaparkan kepada pemirsa? Baik, rekan Alka, bahwa hari ini sejak pukul 8 pagi tadi sudah terganti antrian warga, di mana mereka ingin bersalaman langsung dengan wali kota mereka, yaitu Gibran Akabu Min Raka, yang saat ini menjadi pemenang pemilu di pemilu 2024 ini. Dan apalagi mereka saat ini dimungkinkan bersalaman dengan wali kota mereka, dengan Mas Gibran ini adalah di tahun terakhir sebelum menjabat Jawa Presiden. Menjadi wakil presiden mendatang. Ini warga yang bersalaman langsung nanti untuk berhadir, Mas Gibran ini hadir sendiri bersama istrinya, dan menemui warga bersalaman langsung. Dan yang sudah bersalaman langsung bisa menyertai bidang yang sudah didangkan di Logi, Gangturung ini. Suasana terkini, antrian masih panjang, dan warga masih banyak yang bersalaman dengan Mas Gibran pada pagi hari ini. Ya, Arief, apakah sudah bisa dikonfirmasi ada siapa saja pejabat yang hadir sampai jam berapa open house ini diadakan? Ya, di sini para pejabat yang hadir dari Forkopimda tadi nampak juga dari wakil wali kota Surakarta, yakni Pak Peduh Prakoso, kemudian tadi dari pengageng keraton kota Surakarta sudah hadir di sini. Sementara warga kemudian dari Lurah, kemudian Jamat sudah hadir di sini pula. Untuk topah nasional, sementara belum ada yang hadir di sini. Oke, baik. Terima kasih informasi Anda, Arief Nuryanto, langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.